Terapi hipnotis yang digelar Polres Mojokerto terhadap 10.000 warga secara daring pada Sabtu 24 Oktober lalu ternyata membuahkan hasil yang cukup maksimal. Hasil survei dari tim independen yang melibatkan 320 responden menyebut kegiatan ini mempunyai dampak positif kepatuan protokol kesehatan COVID-19. Ada tujuh unsur kepuasan masyarakat yang telah disurvei, diantaranya yakni kualitas kegiatan, hasil kegiatan, serta harapan masyarakat untuk penyelenggaraan lanjutan. Hasil dari indeks kepuasan masyarakat menembus angka 9,2 yang tergolong sangat baik. Menurut PJS Bupati Mojokerto, Himawan Estubagijo, hipnoterapi yang digelar kepolisian menjadi salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan ini akan ditelanjuti dan mudah-mudahan ini bisa direplikasi di daerah-daerah lain dalam rangka kita sama-sama menjaga penyebaran COVID-19 dan kita menurunkan penyebaran itu. Kalau bisa nanti kita berharap segera kita menjadi kuning dan kalau ini kuning yang akan bisa lepas bisa menjadi hijau. Untuk itu, Pemda Kabupaten Mojokerto berharap kegiatan tersebut kembali digelar, di lokasi, dan peserta hipnoterapi yang berbeda. Hipnoterapi yang digelar Polres Mojokerto sendiri berlangsung di sebuah balrum hotel di Jalan Benteng Panjasila, Kota Mojokerto. Kegiatan ini diikuti 70 peserta secara tatap muka. Serta 10 ribu warga lain yang tersebar di 236 desa di Kabupaten Mojokerto. Kita sudah lihat bersama kegiatan ini memang bisa dilakukan untuk masuk ke dalam alam sadar dari seluruh warga masyarakat. Yang pada hari ini juga dilaksanakan di 236 titik desa sekabupaten Mojokerto. Yang kita hitung kurang lebih 10 ribu orang masyarakat yang melaksanakan dan juga mengikuti webinar ini. Harapan kami dengan adanya kegiatan hipnoterapi Tangguh Semeru ini, masyarakat yang sudah mengikuti bisa menjadi agent of change perubahan untuk mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan ini pun menjadi cara ampuh agar masyarakat patuh protokol kesehatan. Selain itu, hipnoterapi juga menjadi role model daerah lain di Indonesia untuk mendisiplinkan masyarakat agar patuh protokol kesehatan COVID-19. Informasi positif kita, viralkan Mojokerto bisa menjadikan adalah bagian dari kehidupan kita semuanya.